POSISI TAWAR MENGUAT Menurut hitung cepat sejumlah lembaga survei, alhasil mereka mengincar posisi calon wakil presiden. Partai Kebangkitan Bangsa menyodorkan empat nama, yakni Mahfud MD, Yusuf Kala, Roma Irama, serta Mohamin Iskandar sebagai cawapres kepada poros seperti PDI Perjuangan dan Golkar. PAN yang diincar poros Gerindra memasang bandrol cawapres untuk hatara jasa. P3 dan PKS meski tidak terbuka mengusung orang kedua, namun sudah memplot kandidat capres sebelum pilih. Posisi yang bisa menjadi alat tawar cawapres dalam negosiasi koalisi. Posisi tawar parpol tengah diprediksi membesar seiring perkembangan politik di tubuh Demokrat. Kini Demokrat berancang-ancang membuat poros politik baru untuk bisa mengantar capres hasil konvensi ke ajang Pilpres Juli mendatang. Ya Anda masih bersama The Headlines, pesona parpol tengah dan telah hadir bersama kami saat ini, Viva Yoga Muladi, Ketua Badan Pemenangan Pemilu dari Partai Amanat Nasional. Mas, terima kasih ya sudah hadir. Pak Hatta Rajasa tetap mau jadi cawapres? Iya. Jadi mau bergabung dengan siapa? Gak capres. Iya. Jadi gini, di dalam rakernas tahun 2011 dan 2013, ditetapkan bahwa Ketua Umum PAN, Pak Hatta Rajasa, sebagai calon presiden. Tapi dari hasil Kikon, tidak sampai dua digit, ya kita realistis, kita akan tetap mengusung Pak Hatta Rajasa sambil membawa platform PAN untuk ditawarkan dalam proses koalisi nantinya. Jadi cawapres tadi? Ya, cawapres. P3 juga cawapres, PKB juga cawapres, semua orang minta cawapres, semua partai minta cawapres. Itulah menariknya PDIP dalam kasus ini. Jadi dibuatlah sebuah pertemuan, rakernas atau apapun lah namanya, diserahkan kepada Ibu Mega. Lalu Ibu Mega tidak mengangkat dirinya sendiri, gitu. Lalu kemudian memberikan itu ke Jokowi. Lalu kemudian kalau PAN sudah mengangkat Hatta Rajasa sebagai calon presiden, lalu kemudian turun ke cawapres, itu juga menarik dalam demokrasi kita sebetulnya. Realistis artinya ya? Realistis. Tapi nanti begini, saya rasa nanti di partai tengah, di partai tengah nanti pastikan ada pembicaraan yang serius. Jadi dia dari cawapres ke jawab pres itu lewat mekanisme apa itu? Iya, lewat mekanisme rakernas. Kalau bagi kami, rakernas nantinya setelah perolehan KPU, diumumkan tanggal 9 Mei itu, hanya semacam mekanisme formal organisasi yang harus dilalui dan tidak ada hirup-hirup, tidak ada konflik, damai, aman. Realistis begitu lah. Tapi sudah ada pembicaraan, tadi disinggung pembicaraan dengan poros tengah, artinya yang seperti yang digagas Pak Amin Rais atau bagaimana? Kalau Pak Amin Rais itu bergagas poros Indonesia Raya. Apakah itu atau kemudian digagas berdiskusi dengan partai seperti P3 dan sebagainya yang ada di SETGAP? Kalau sekarang SETGAP itu sudah tidak relevan lagi kalau sekarang jalan soal SETGAP ya. Kalau SETGAP itu kan dulu merupakan sebuah partai, koalisi pemerintah yang seringkali bertemu kekasan ide dan ada persamaan kepentingan. Tapi apa mas yang mas juga... Tapi ternyata sekarang itu sudah tidak ada lagi, seperti itu. Oke, berarti memang itu tidak relevan lagi, tetapi pembicaraan dengan partai-partai yang level tengah juga tetap akan dilanjutkan begitu ya? Sampai sekarang masih intensif. Mas? Poros Gerakan Indonesia Raya. Poros Indonesia Raya, ya Pak. Iya, kalau gerakan Indonesia Raya gerindra dong. Poros Indonesia Raya, ya bukan? Poros Indonesia Raya. Tadi orang membaca yang dibangun Pak Amin akan membangun poros baru, seperti berbasis masa Islam seperti tahun 99. Saya menunggu poros itu adalah akan dipasangkan dengan salah satu capres sebenarnya. Untuk menaikkan posisi tawar itu ya? Karena beda konteks dengan 99. 99 itu manufurnya ratusan anggota MPR. Kalau sekarang 185 juta pemilih. Tidak akan mungkin seperti itu ya? Jadi dinamikanya berubah, meskipun akan terulang lagi agak sulit. Nah, tapi ini poros Indonesia baru dari Pak Amin itu bukan karena persamaan ideologi politik partai. Bukan. Karena? Tidak identik dengan poros tengah seperti pada tahun 99. Ya. Jadi ini lintas ideologi partai. Ya. Itu. Lintas ideologi partai yang bukan hanya partai berbasis Islam, tapi seluruh partai politik kontestan pemilu yang punya visi sama, punya perasaan sama, punya dream mimpi yang sama, bergabung menjadi satu. Cuma begini, Pak Nuna. Saya membacanya sederhana. Pan Cawapres. Kira-kira apa urutannya? Pertama targetnya jadi Cawapres Jogowi. Kalau nggak dapet, Cawapres Prabowo. Baru yang ketiga. Kira-kira alternatif begitu. Pan Cawapresnya ARB. Jadi, ya. Gini. Pan tidak menawar-menawar tidak gitu. Apa yang dilakukan oleh Pak Amin, sebenarnya kan sudah lama. Ini bukan satu waktu tertentu sekarang ini ya. Sudah sekian lama ya, dua tahun ya. Bagaimana Pak Amin juga rajin melakukan komunikasi dengan teman-teman di partual tengah, raka-raka lah gitu ya. Yang semuanya itu juga masuk di Cawapres rata-rata. Artinya apa? Artinya memang, oke Cawapres itu sudah mungkin nggak relevan untuk konteks sekarang. Tetapi mereka yang ada di dalam itu punya modal komunikasi yang saya kira lumayan lah ya. Yang itu bisa juga akan tergerak nantinya. Bisa berjalan kembali, aktual kembali. Sejauh ini pembicaraannya di antara apa sebut, partai tengah lah apapun itu namanya. Ya itu, saya hanya mengatakan bahwa modal mereka ada di dalam seat gap itu saya kira modal tersendiri gitu loh. Modal karena sudah pernah bekerja sama. Betul, ya. Dari sisi ya plus minusnya lah saya kira gitu. Tetapi tetap mencalonkan wakil presiden masing-masing. Bagaimana jadinya? Ya, itulah nanti tergantung komunikasi masing-masing. Saya kira ada 1-2 minggu ini yang barangkali juga akan bisa mengarah pada titik yang ya finalnya seperti apa. Dan itu tidak sulit saya rasa. Tidak sulit Bang Don. Iya, masa? Iya, kalau gagasan gerakan poros Indonesia Raya memang menurut saya agak berbeda dengan poros tengah yang dulu gitu. Cuman memang menjadi pertanyaan, siapa lokomotifnya? Siapa figurnya? Ya, benar Mas Hanta tadi harus menyorongkan seseorang gitu untuk jadi presiden. Tapi itu kan berarti ada di luar Prabowo sama di luar Jokowi. Siapa orang itu? Kalau untuk Cawapres, seperti diberitakan mana-mana, ada banyak sekali. Ada Yusuf Kala, ada Mahfud MD. Kira-kira ada beberapa nama yang bisa disebutkan untuk kemudian disodorkan. Saya sendiri bertanya sebetulnya ya. Partai Islam itu sebenarnya besar kalau dikumpulkan dari satu. Cuman menjadi persoalan, apakah ideologinya secara ideologis itu bisa diterima untuk bisa memenangkan seorang menjadi presiden disini gitu. Sejauh ini gitu. Itu sebetulnya. Kalau misalnya poros tengah yang dulu bisa dihidupkan kembali. Saya kira kalau bagi B3, kita memang tidak bisa menutup mata ya aspirasi masyarakat, termasuk juga para Kiai yang mencoba kepingin ada semacam koalisi partai Islam gitu ya. Tetapi kita lihat realitas sekarang ini untuk dalam tahap pertama memenangkan dan juga ke depan perjalannya pemerintahan kita tidak bisa. Hanya satu kelompok atau hanya satu mainstream dari partai politik ya. Saya kira yang menarik, saya kira adalah partai Islam ini menyatu ya semaksimal mungkin untuk bersama-sama dengan kekuatan poros yang ada. Saya kira itu juga menarik. Yang katanya tadi tidak akan sulit mendapatkan kesempatan. Karena dari sisi spektrum dan konfigurasi politik sudah berbeda dengan masa 99. Jadi meskipun partai politik punya ciri khas yaitu ideologi politik masing-masing partai. Tetapi dari sisi platform, manifesto, dan dari program relatif tidak ada perbedaan yang signifikan. Itulah yang menyelesaikan antara partai yang tidak lagi mempertimbangkan soal perbedaan ideologi politik. Saya ingat ya statementnya Yusuf Kala. Jadi kalau banyak partai yang bergabung dalam poros Indonesia raya ini, itu banyak band-nya. Tapi penyanyinya belum ada. Lokalisnya. Ini penyanyi mata. Lokalisnya yang belum ada. Jadi cari penyanyi mata. Menurut saya peluangnya ada. 30% lebih ya dengan PBB bahkan 32%. Tapi peluang gagalnya juga besar. Kenapa tadi? Satu, harus memunculkan figur kuat Soeca Pres di luar partai itu. Yang bisa menantang Jokowi. Menantang Jokowi. Yang kedua, pada level Cawapres. Semua mengusung nama Cawapres. PKS punya tiga nama, PKB punya empat nama, P3 juga tujuh nama kalau mau kernas di Bandung. Kemudian kecuali pandai yang satu. Yang ketiga, harus ada figur yang bisa menjadi jangkar komunikasi. Kalau dulu belajar Israel, ada Amerais dan Gus Dur. Figur itu saya kira tidak ada yang pengaruh sekuat itu. Amerais hari ini dan Amerais dulu misalnya, itu sudah agak berbeda konteks. Itu menjadi tantangan. Nah, tapi kalau kemudian partai-partai Islam bersemasa Islam ini dikumpulkan oleh faktor variabel di luarnya, sangat mungkin belajar dari 2009. Siapa yang bisa mengumpulkannya? SBI. Ini pertanyaan analitik aja. Pertanyaan analitik aja. Kan tidak ada kumpul begini kalau tidak ada sebabnya kan? Betul. Kan bisa juga terjadi, oh ada yang mengumpulkan orang-orang ini untuk membawa ini ke sini. Taruhlah ke Gerindra atau kemana. Tapi berarti mengulang 2009 dong. Jadi memang ada skenario, ya memang tidak harus membentuk force baru kan juga tidak jadi masalah. Kan begitu. Jadi kita berkumpul menjadi satu kekuatan. Dan kita ini adalah merupakan penentu siapa yang akan menjadi pemenang dalam pilpres nanti. Yang kedua, soal siapa yang menjadi dirijen itu saya rasa hanya teknis administratif saja. Karena begini, pimpinan-pimpinan partai itu juga mereka bisa memainkan dalam bentuk presidium. Bisa begitu, tidak harus satu orang. Kita akan bahas lagi ya, sesaat lagi lebih lanjut tentang mau kemana nih partai-partai tengah ini ya. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.